Penampilan Sule makin disorot sejak ditinggal Natalie Holzer. Sejak ditinggal Natalie Holzer, perubahan penampilan Sule jadi sorotan. Rumah tangga Sule dan Natalie Holzer diambang perpisahan. Ayah Putri Delina menunjukkan perubahan-perubahan semenjak ditinggal Natalie Holzer. Benarkah kini nasib Sule begitu nelangsa? Nasib terlantar dialami komedian Sule pas jadi tinggal sang istri Natalie Holzer. Bahkan, selain sering melamun tampak kondisi Sule seperti orang linglumbak seperti diputus sang pacar. Kondisi Sule cerai dari ibu sambung Putri Delina disebut depresi hingga tak terawat. Netizen ramai menyoroti perubahan penampilan Sule menjadi tak terus sejak Natalie gugat cerai dirinya. Hal ini karena tanda-tanda Sule depresi tampak jelas. Bukan hanya karena perubahan penampilan Sule yang berubah drastis saja. Netizen juga menyoroti badan Sule tak terawat hingga mentalnya terganggu. Hal ini menyurul beredarnya video Sule terangkap kamera yang sedang melamun. Dari video viral tersebut, netizen menilai Sule depresi hingga disebut seperti orang linglung. Dikutip dari SCTV, video viral tersebut memperlihatkan Sule kepergok sedang bengong dengan tatapan kosong. Kini, nasib Sule hidup sendiri tekanan hidup. Cerai dari Natalie Holzer ditengarai membuat dugaan Sule depresi seolah sulit dibantah. Bahkan kondisi Sule dalam beberapa kesempatan videonya kini lebih banyak menyendiri. Beberapa kali sejak cerai dari Natalie, Sule menjadi sering memasak serta makan sendiri tanpa ditemani anak-anaknya. Terbaru, kondisi Sule jatuh sakit hingga menjalani perawatan di rumahnya. Mirisnya, tidak terlihat anak-anak Sule yang menemaninya. Pisah dari istri hingga kini hidup sendiri dialami Sule seolah menempa hidupnya dan nelangsa. Sebelumnya, Sule menjelaskan kondisi dirinya sakit karena sedang tak enak badan. Dalam video yang dibagikan di kanal Youtubenya, Sule terlihat sedang diinfus. Suami Natalie Holzer itu hanya bisa terbaring lemas di sebuah sofa. Aku lagi gak enak badan, lagi disuntik, ujar Sule, dikutip tribunjabar.id, Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Terima kasih telah menonton!